Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kawan-kawan para teknisi ponsel dimanapun berada Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya Dihindarkan dari balak serta musibah Serta selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan cara kepada kawan-kawan semua Menunjukkan cara bagaimana mengkalibrasi Blower Shugon 2020D Kok dikalibrasi mbak? Kok dikalibrasi? Haa Kemarin atau beberapa hari ini Saya merasakan Panas yang dikeluarkan oleh Blower saya Itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan Tidak sesuai dengan Yang saya setel Nah ketidaksesuaian ini Bisa lebih tinggi Bisa juga lebih rendah Jadi aneh nih Saya mencoba Membandingkan dengan blower di sebelahnya ini Saya bandingkan dengan Si RFH2 ini Saya bandingkan Saya ukur ya Nah ini kita cek kawan-kawan Kita cek dulu Menggunakan multitester Skala Celsius Di sini ada Ujung untuk ngetes Ini kita coba Kita ukur Sesuai tidak Panas yang dihasilkan Di sini kebetulan Setelan yang saya gunakan ini Panas 240 Simpel saja deh Pak Anas 240 Untuk apa ini Biasanya ini saya gunakan Untuk nyetak Kaki IC Nah ini kita dekatkan saja Seperti ini Kita lihat Fix kurang lebih ya Kurang lebih Ini karena masuk ke dalam nih Coba kalau kita Agak jauhkan sedikit Kurang lebih 240 Sesuai Artinya panas yang dikeluarkan ini Sesuai Tuh kan Dengan jarak Kurang lebih 1 cm Nah Saya anggap Blower ini normal RF H2 Kemudian Kita akan coba lagi Dengan Blower yang satunya Blower yang satunya Ini Segon Kita coba Panas yang saya setel di sini Coba 240 ya Sama kurang lebih Kita lihat Apakah panas ini real atau Atau tidak Nah kawan-kawan 240 setelannya Ternyata Panas yang dia timbulkan Jauh lebih panas 270 Kurang lebih Berarti ada kelebihan Kurang lebih 30 derajat Tidak bahaya Bahaya banget Contoh kalau kita Biasa mengerjakan IC ya Angkat pasang Gitu Panas yang kita setel 350 Berapa yang dia keluarkan 380 Kawan-kawan Tidak bahaya Ya bahaya banget Bahaya banget Kita ingin 350 Ternyata panas yang disemburkan 380 Tidak boleh Terjadi Tidak boleh Terjadi K.O. Isi orang nanti ya Yang tadi Niat kita cuman Angkat cetak pasang Harus ganti Nah itu Bahayanya Jadi harus kita setel Bagaimana cara Menyetelnya Ya Ini kita dinginkan dulu Kita taruh gagangnya Nah ini Nah ini Sedikit meng-compare Dua-dua blower Yang Saya punya ini Dua buah blower Dengan harga yang sebenarnya Tidak terlalu jauh berbeda Tetapi fungsinya Sama Artinya fasilitasnya sama Disini Apa Ada channel Ada tiga channel Di RFH2 ini Ada tiga channel penyimpanan Sama di Sugon juga Tiga channel penyimpanan Nah Saya agak-agak lupa Sejak beli pakai Apakah memang Proses pendinginan Sugon ini Segitu lamanya kah Gitu Saya agak-agak lupa Karena Dari kita taruh tadi Butuh berapa menit nih Dan Bunyinya kenceng banget kan ya Untuk supaya dia dingin Dan kembali ke panas standar Yaitu 100 100 Gitu Nah kita lihat Dia menurunkan panas Dia anginnya dia maksimalkan Tut Mati Ya Sudah tercapai suhu Paling rendah Dari setelahnya dia Mati dia Nah bagaimana cara kita Nyetel Sugon ini Supaya sesuai Yang pertama Kita perhatikan dulu Disini ada dua tombol ya Dua tombol kita pencet sama-sama Nah Ini untuk mengatur Derajat berdasarkan Fahrenheit Ya Sedangkan yang satunya Untuk mengatur Menggunakan Derajat Celsius Itu yang pertama Apa Suhu Yang kita setel itu Menggunakan apa Celsius atau Fahrenheit Seperti itu Kemudian yang kedua Kita harus pastikan Blower ini Siap kita setel Nah Jadi untuk Kalibrasinya Penyetelannya Dengan cara menekan Tombol CH1 Dan CH3 Bebarengan Ini kita pencet Sorry Salah ya Channel 1 Sama channel 2 Nah Ini masih off Ya Kalibrasinya masih off Kemudian kita tekan Sekali lagi Maka Disini siap Kita kalibrasi Tinggal kita Angkat saja Gagangnya Angkat saja Gagangnya Kemudian kita dekatkan Dengan Ini tadi Dengan ultinya ya Oke Kita ulangi Tentunya seperti ini Ya gak usah Dalam-dalam Gak usah ditaruh Kedalamnya Gak pas nanti dia Setelan kita Kita pengen 350 nih Ternyata Yang terjadi Dia sampai 3 380 Anggap kata Seperti itu ya 380 Berapa nih Kita pastikan dulu nih Terukurnya berapa 380 ya Kurang lebih Seperti itu Maka Ini Terjadi Kelebihan 30 Ya 30 derajat Dari yang kita Setel Nah disini kita Atur Ya kita atur Pencet Channel 1 Dan channel 3 Bersamaan Nah disini Kedap-kedip 30 Tadi kita Berapa Kelebihan 30 Berarti harus kita Kurangi Kurangi 3 30 Seperti ini Kurangi 30 Lalu pencet Channel 2 Oke Tersimpan Kita cek lagi Kurang ini ya Kurang Kurang gak Coba deh Lagi Sekali lagi Lepaskan dulu Hanya 3 325 Kurang lebih Berarti Bahkan kurang Kurang Kita ulangi Sekali lagi Kita ulangi Sekali Oh sorry Ini salah SPH on Nah ini Atas bawah Nah ini kita Kita tambah Kita tambah Kita tambah 25 Nah tadi Kekurangannya 25 Kurang lebih Seperti itu Kita pencet Ini Channel 2 Kita lihat Kurang lebih Sudah Pas Saya belum Melihat Pasnya Masih Kelebihan Ini kurang lebih 66 62 65 Atau Ujungnya Ini kita Lihat Jadi jaraknya Coba kita Sesuaikan 360 370 Masih 370 Kelebihan 20 Masih Kelebihan 20 20 Ini nambah Apa kurang Itu 20 Kita coba Ya Kurang lebih Sudah Masih Masih 370 Berarti kurang 20 lagi Kurang 20 Lagi Kita try And error Coba 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 Kurangi 10 Dulu Kurangi 10 Karena Ini Tidak Begitu Akurat Tergantung Jarak Juga Jarak 13 40 350 50 nih dah ya pas ya segini ya Hai pas jadi kurang lebih sudah sesuai dengan yang diinginkan tinggal jarak aja kemudian hembusan angin tentu ya tekanan anginnya ini juga pengaruh ya tentu misalnya nih kita contoh tambah angin ini kenceng banget ya kenceng banget 60 misalnya kira-kira panasnya itu berapa gitu dari tiga 60 ini tiga lima puluh lalu angin 60 masih sesuai nggak ini tetap pengaruh kembusan atau kekencangan angin ini pengaruh ke setelan juga nggak begitu beda nggak begitu pengaruh Atau kalau memang kita membutuhkan eh Hai pengen tahu ya pengen tahu saat Hai saat di Hai pakai ya waktu dipakai ya tentu kita harus coba pakai PCB ya kita pakai PCB kita pakai PCB bekas saja supaya lebih pas nah ini saya coba ya ini blowernya belum kita matikan jadi langsung kita coba saja Hai untuk mengerjakan PCB bekas ini kita cari dulu Hai yang betul-betul sudah hancur PCB nya Hai saya memang ngumpul-ngumpulin rosok-rosok seperti ini nah ini aja ya ini yang sudah hancur-hancur kita lihat ini multitester nya kita panjangin dulu kabelnya seperti ini kita taruh taruh di atas sini ya kita lihat Hai efeknya atau panasnya real atau tidak waktu di atas PCB dengan jarak yang biasa kita eh eh gunakan hai 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 di atas sini dia hai 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 biasakan kita untuk menangkat IC itu kan jaraknya kurang lebih satu jari ini segini Nah kita tinggal lihat di multitester Hai kawan-kawan lihat ini sesuai ya multitester nya ini kita panasin di sini jadi sesuai jarak yang biasa kita pakai 350 seharusnya hai 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 kurang lebih kurang lebih ya tinggal jarak aja ini yang menentukan Hai intinya nanti kalau memang dirasa kurang pas ya dirasa kurang pas kawan-kawan bisa atur dengan cara seperti tadi nah Tentu seperti saya katakan tadi hembusan angin itu sangat pengaruh ini kalau kita kurangi misalnya anginnya 30 gitu kan ya kalem nah ini kita lihat nah cuman segini dia hanya 340 yang ditunjukkan tiga ya hampir mencapai ini 350 hampir hampir hai 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 seperti itu kan kawan-kawan Hai jadi Hai pengkalibrasian Hai blower sugon 2020 D ini ya harus betul-betul pas sehingga dalam pengerjaan komponen cetak pasang ini tidak terjadi kecelakaan jadi sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian tentang Hai bagaimana cara mengkalibrasi Hai blower sugon 2020 D ini demikian kurang lebihnya saya mohon maaf semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat dibudahkan rezekinya dilancarkan semua urusan-urusannya dihindarkan dari balak serta musibah serta selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah mudah-mudahan ala diduwa khususmu khatimah amin amin ya Allah ya rabbal alamin wabidah tafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati bahms web existential web Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton